selamat menikmati Saat kita sedang beribadah, kita tidak boleh sambil makan-makan, tiduran, bermain, ataupun sambil berbicara kepada teman kita yang lain Terma kita minggu hari ini adalah kekuatan baru Nanti kakak-kakak Jisi akan menjelaskan terma kita minggu hari ini Sebelum kita memulai ibadah kita hari minggu ini, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami selama satu minggu ini Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkatalah ibadah kami hari ini agar bisa lancar dan dari awal sampai akhir tidak terjadi apapun Berkatalah kakak-kakak Jisi akan melayani ibadah kita hari minggu ini dan teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kalian bisa berdoa Haleluya, amin Terima kasih teman-teman, selamat beribadah Terima kasih teman-teman, selamat beribadah Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 Tuhan. 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 terima kasih. Tuhan. 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 Yang pertama adalah rahmat baru Yang kedua harapan baru Yang ketiga kekuatan baru Dan yang keempat adalah ciptaan baru Dan yang kelima nyanyian baru Dan minggu kemarin kita membahas rahmat baru dan harapan baru Dan hari ini kakak akan mengajak adik-adik Untuk mendengar firman Tuhan mengenai kekuatan baru ya Oke, yuk kakak ajak kalian untuk baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 ya Yuk semuanya baca Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Anak-anak Sebuah tayangan dalam secara TV Menunjukkan sekumpulan binatang Pasti kalian setiap hari Bertemu dengan binatang ya Entah itu binatang harimau Singa Ataupun burung elang Ataupun merpati Nah Binatang pasti akan menjaga Anak-anaknya dari serangan binatang buas Ya Anak-anaknya ditaruh di dalam sebuah liang Dalam bantuan yang kuat Jika Ada binatang lain mengganggu Pastinya Induknya yang berusaha Sekuat tenaga Membela anak-anaknya Apabila induknya pergi Mencari makanan Anak-anaknya tetap tinggal Di tempat tersebut Dengan cara seperti itu Anak-anaknya terlindung dengan nyaman Keadaan seperti itu Berlangsung Terus menerus ya Anak-anak ya Sampai mereka Berkembang Bertumbuh besar Dan mampu menjaga Diri sendiri Anak-anak yang terkasih Dalam Tuhan Kisah binatang di Atas ya Atau yang ibu ceritakan Menjelaskan kepada Kita Arti dari suatu perlindungan Yang memberi Rasa aman dan nyaman Kita bersyukur Karena kita Memiliki Allah Bapak Yang senantiasa Memperhatikan Menjaga Dan Memelihara Hidup kita ya Anak-anak ya Dan Allah adalah Benteng kita Yang teguh Meskipun Kita mungkin berada Dalam masa-masa Yang sulit Dan Suasana Gelap Membayang Tetapi Kita Akan tetap Aman Dan Bahagia Di dalam Tuhan Karena Tuhan Beserta Ki Kita Ya Sering Tak terpikirkan Dan tak terduga Bagaimana Tuhan Menolong kita Ya Anak-anak ya Dalam Kitab Yesaya 40 Ayas 31 Mengatakan Bahwa Orang-orang Yang berharap Kepada Tuhan Adalah Seumpama Burung Raja Wali Yang Mampu Terbang Tinggi Ababila Bade Datang Burung Raja Wali Memiliki Kemampuan Dengan sayapnya Yang kuat Untuk Dapat Terbang Tinggi Mengatasi Badai Bagi kita Kekuatan Datangnya Dari Tuhan Kekuatan Tuhan Yang tak Pernah Habis Makanya Kita Nggak boleh Mengadakan Kekuatan Diri Kita Sendiri Belajar Mengadakan Kekuatan Dari Tuhan Ya Orang Yang berharap Kepada Tuhan Akan Selalu Tuhan Lindungi Dan Tuhan Pelihara Ya Lihat Burung-burung Di udara Ya Tuhan Pelihara Apalagi Kita Yang Melepihi Dari Burung Itu Makanya Tuhan Ingin Agar Kita Sebagai Anak-anak Kesayangannya Jangan Pernah Khawatir Apa Yang Kita Makan Apa Yang Kita Pakai Apa Yang Kita Minum Karena Tuhan Selalu Menyediakan Apa Yang Kita Butuhkan Bukan Apa Yang Kita Inginkan Ya Anak-anak Tidak Ada Masalah Terlalu Kecil Sehingga Tuhan Abaikan Dan Tidak Ada Masalah Terlalu Besar Sehingga Tuhan Tidak Mampu Menolong Karena Tangan Tuhan Tak Kurang Panjang Untuk Menolong Kita Yuk Mulai Sekarang Jangan Pernah Merakukan Pertolongan Dari Tuhan Karena Pertolongan Tuhan Tepat Pertolongan Tuhan Hanya Sabar Mendunggu Proses Dari Tuhan Ya Adik-adik Adik-adik Orang Yang Menantikan Tuhan Akan Mendapatkan Keku Kuatan Yang Baru Tuhan Mengatakan Pada Paulus Cukuplah Kasih Karuniaku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Orang Yang Berharap Kepada Tuhan Akan Dijanjikan Dua Hal Yang Pertama Adalah Kekuatan Alam Untuk Menyegarkan Ya Jiwa Kita Di Tengah Tengah Kelelahan Kelemahan Penderitaan Maupun Pencobaan Tuhan Aku Enggak Kuat Penyakit Saya Sudah Hampir Satu Minggu Dua Minggu Bahkan Satu Bulan Enggak Sembuh Sembuh Lebih Baik Saya Matilah Jangan Sampai Hal Itu Terjadi Ya Adik-adik Tuhan Aku Enggak Kuat Melihat Mama Papaku Yang Selalu Berantem Enggak Pernah Aku Enggak Pernah Ada Waktu Buat Saya Saya Merasa Kesepian Lebih Baik Aku Pergi Dari Rumah Aku Enggak Mau Datang Lagi Rumah Tuhan Enggak Boleh Gitu Ya Stop Enggak Boleh Berpikir Yang Menyakiti Hati Tuhan Tuhan Aku Enggak Kuat Melihat Teman-teman Yang Di Sekolah Selalu Mengejek Menghina Aku Anak Jelek Orang Miskin Orang Bodoh Lebih Baik Aku Enggak Usah Belajar Aku Males Malasan Saja Biarin Kalau Nileku Jelek Enggak Boleh Ya Adik-adik Orang Tua Sudah Susah Payah Dari Pagi Siang Sampai Sore Mereka Bekerja Keras Untuk Membiayai Sekolah Kita Agar Kita Menjadi Anak Yang Sukses Anak Yang Hebat Anak Yang Pinter Kita Enggak Boleh Mengatakan Hal-hal Yang Melemahkan Iman Kita Tuhan Aku Enggak Kuat Aku Enggak Kuat Belajar Lebih Baik Mencontek Kan Enggak Ada Orang Yang Tahu Enggak Papalah Tuhan Sekali Enggak Boleh Adik-adik Kalau Kita Melakukan Sesuatu Jangan Pernah Mengandalkan Kekuatan Diri Kita Belajar Mengandalkan Kekuatan Dari Tuhan Besok Kita Mau Ujian Tuhan Berikan Aku Hikmat Pengetahuan Agar Aku Mudah Paham Mengerti Dan Aku Bisa Mengerjakan Ingat Sepintar Apapun Kita Sehebat Apapun Kita Kalau Kita Mengandalkan Kekuatan Diri Sendiri Tuhan Pasti Akan Menjatuhkan Kita Apa yang Kita Ingin Tuhan Tidak Mewujudkannya Kemudian Adalah Yang kedua Kemampuan Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Mereka Bagi Raja Wali Yang Mampu Menaklukkan Badai Tidak Mengenah Lelah Apalagi Putus Asa Tuhan Menginginkan Agar Kita Memiliki Mental Seperti Burung Raja Wali Kalau Ada Badai Ujian Terus Angin Ribut Kita Seperti Raja Wali Yang Mampu Menaklukkan Badai Yang Mampu Menaklukkan Masalah Tidak Ada Masalah Yang Besar Selagi Kita Percaya Sama Tuhan 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 Ingin Kita Menjadi Anak Anak Yang Optimis Bukan Pesimis Yang Mudah Menyerah Putus Asa Dan Lemah Ya Dikit Dikit Kalau Dinasehatin Sama Orang Tua Sama Guru Sama Teman Kita Selalu Ngambek Cengeng Bahkan Membangkang Gak Boleh Ya Karena Lebih Baik Tekuran Yang Nyata Daripada Kasih Yang Tersembunyi Ya Mereka Menekur Kita Agar Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Ya Adik Adik Ya Mereka Menekur Bukan Mereka Memenci Kita Ya Mereka Menekur Karena Mereka Menyayangi Kita Ya Adik Adik Terus Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Kekuatan Yang Baru Dari Tuhan Caranya Adalah Membaca 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 Apa Bukan Membaca Koran Membaca Novel TikTok Instagram Tapi Membaca Alkitab Ya Siapa Yang disini Males Baca Alkitab Ayo Angkat Tangannya Adik Adik Jangan Gunakan Alkitab Untuk Jadikan Bantal Kuling Untuk Tempat Tidur Ya Yang Dipajang Tapi Nggak Dipakai Yuk Mulai Sekarang Kita Harus Mendisiplinkan Diri Untuk Membaca Alkitab Setiap Hari Ya Dengan Cara Kita Membaca Alkitab Kita Bisa Merenungkan Apa Si Yang Ada Di Alkitab Itu Bahwa Yang Ada Di Alkitab Itu Adalah Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Dengan Cara Kita Membaca Alkitab Merenungkan Dan Melakukan Firman Tuhan Maka Kita Akan Mendapatkan Kekuatan Yang Baru Dari Tuhan Karena Firman Tuhan Yang Membuat Kita Hidup Kita Terarah Terarah Dengan Baik Dan Tuhan Selalu Berbicara Kepada Kita Melalui Firmannya Gimana Cara Mendengarkan Firman Tuhan Apakah Hanya Dengan Membaca Alkitab Banyak Adik-adik Contohnya Kalian Suka Media Sosial Suka Buka Instagram Kalian Bisa Melihat Di Instagram Motivasi Renuan Renuan Yang Bisa Kita Pelajari Kemudian Dari Laku Kemudian Dari TikTok Jadi Gunakan Media Sosial Dengan Baik Jangan Disalah Gunakan Media Sosial Untuk Hal-hal Yang Berbawa Pondografi Adik-adik Yang Akan Bertampak Buruk Dalam Hidupan Kita Ingat Adik-adik Bahwa Manusia Menjadi Kuat Bukan Karena Makanan Jasmani Bagi Tubuh Kita Ya Tetapi Manusia Juga Membutuhkan Makanan Rohani Bagi Rohnya Itulah Firman Tuhan Yang memberikan Kekuatan Dan Kesegaran Yang baru Untuk Jiwa Kita Dan Manusia Rohani Kita Harus Kuat Ya Itu Sebabnya Kita Harus Selalu Bersekutu Dengan Tuhan Dan Merenungkan Firman Tuhan Setiap Hari Ya Waktunya Dengan Firman Tuhan Jangan Ada yang Main HP Ya Fokus Firman Tuhan Akan Menjadi Kekuatan Dan Petunjuk Jalan Bagi Kita Sehingga Kita Akan Bergembira Dan Suka Cita Setiap Kali Firman Tuhan Akan Selalu Berbicara Kepada Kita Secara Pribadi Dan Kita Belajar Dari Kedupan Daud Dimana Dia Selalu Mengadalkan Kekuatan Dari Tuhan Untuk Mengalahkan Saul Dan Goliath Dimana Mereka Berusaha Untuk Memusnahkan Daud Begitu Juga Dengan Kedupan Daniel Untuk Menaklukkan Hati Raja Nebuchadnezzar Dan Mereka Berdua Daud Dan Daniel Selalu Mengadalkan Kekuatan Dari Tuhan Bukan Dari Kekuatan Diri Sendiri Mungkin Ini Yang Dapat Kakak Sampaikan Semoga Memberkati Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Adik Adik Kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Kakak Aja Kalian Untuk Berdoa Yuk Kita Berdoa Bersama Bapak Kami Yang Di Surga Memucap Syukur Buat Hari Ini Karena Tuhan Sudah Menjaga Melindungi Dan Memelihara Hidup Kami Sehingga Hidup Kami Tidak Sedikit Pun Berkekurangan Melainkan Berkecukupan Karena Tuhan Akan Selalu Memberkati Kehidupan Kami Tuhan Mengucapkan Terima Kasih Buat Firman Tuhan Hari Ini Firman Tuhan Pada Hari Ini Sangat Memotivasi Hidup Kami Dan Selalu Mengingatkan Kami Untuk Selalu Hidup Dalam Kebenaran Tuhan Bimbing Kami Terus Didik Kami Agar Hidup Kami Turut Ganda Engkau Sehingga Kami Bisa Menjadi Pelaku Pelaku Firman Engkau Tuhan Dan Kami Percaya Tuhan Ketika Kami Merenungkan Dan Melakukan Firman Engkau Akan Memberikan Kami Kekuatan Yang Baru Dari Engkau Tuhan Sehingga Kami Menjadi Anak Tuhan Yang Kuat Tidak Lemah Yang Optimis Yang Selalu Mengandalkan Kekuatan Dari Engkau Tuhan Dan Ampuni Kami Tuhan Jika Selama Ini Kami Selalu Mengandalkan Kekuatan Kami Sendiri Kami Merasa Hebat Kami Merasa Mampu Kami Merasa Kuat Tanpa Kami Mengharapkan Kekuatan Dari Engkau Tuhan Ampuni Kami Tuhan Sucikan Hidup Kami Pikiran Kami Perbuatan Kami Agar Hidup Kami Berkenan Di Hati Engkau Tuhan Dan Pakailah Hidup Kami Tuhan Untuk Kemuliaan Engkau Untuk Memberkati Banyak Orang Tuhan Dan Pakailah Hidup Kami Untuk Menjadi Terang Dan Garam Dimanapun Kami Berada Baik Di Dalam Keluarga Gereja Maupun Sekolah Tuhan Dan Berikan Kami Hikmat Dari Engkau Tuhan Agar Kami Bisa Mengerti Apa Yang Engkau Inginkan Engkau Rencanakan Dalam Hidup Kami Dan Berkati Kami Tuhan Terutama Untuk Anak Anak Mu Untuk Mereka Yang Menemu Pendidikan Agar Kelak Mereka Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Hebat Yang Sukses Dan Kau Juga Berkati Untuk Guru Guru Cisi Yang Telah Senantiasa Memberikan Hidupnya Waktunya Untuk Melayani Engkau Untuk Memimpin Mengajak Kebenaran Kepada Anak Tuhan Berkati Mereka Dalam Setiap Perkumulannya Kesehatannya Yang Sakit Tuhan Sembukan Dengan Bilir Tuhan Terima kasih Bapak Kami Serahkan Hidup Kami Kepada Engkau Karena Engkau Sumber Kekuatan Kami Kami Tidak Bisa Hidup Tanpa Engkau Tuhan Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Yang rindu Memberikan Persembahan Adik-adik Dapat Memberikan Persembahan Online Dengan Cara Mentransfer Melalui Rekening BCA Dengan Nomor 252 771 99 99 Atas Nama GBI Crown Palace Atau Dapat Melakukan Scan Melalui Aplikasi GoPay OVO Dana Atau Aplikasi Mobile Banking Lainnya Tuhan Yesus Memberkati Yuk Anak-anak Sekarang Angkat Kedua Tanganmu Ayo Anak-anak Angkat Kedua Tanganmu Buka Hatimu Dan Terimalah Berkat Berkat Yang Terbaik Berkat Yang Berlimpah Dari Allah Bapak Cinta Kasih Daripada Tuhan Yesus Kristus Dan Persekutuan Yang Manis Dari Allah Ruh Kudus Menyertai Anak-anak Semua Mulai Hari Ini Sampai Ketelangan Tuhan Yang Kedua Kali Bahkan Sampai Selama Lamanya Katakan Amin Tuhan Kedua 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 Kedua